Hai Gorgeous, selamat datang kembali di YouTube channel Kembali lagi sama gue Vaila Gorgeous disini Sudah lama tidak berjumpa Di video kali ini, gue tau ini kayak mungkin Ada beberapa hari kalian yang nungguin video baru gue Dan nungguin aku review produk terbaru Dari Skintvik Seperti judulnya, yang akan aku review kali ini adalah Cover All Perfect Cushion SPF 35 PA++++ Oke Jadi sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe Karena selalu kalian bikin aku semangat Terus untuk upload video lain, kita langsung aja bantuk ke reviewnya Jadi aku ini habis mandi And then ya Aku langsung buat aja reviewnya Ini cover All Perfect Cushion SPF 35 PA++++ Oke So, it's very interesting Dan yang aku suka Kali ini mereka tidak overclaim Yes, karena mereka gak tulis overclaim yang gimana-gimana Terus I really love it Dia kemasannya nude dengan konsep gold gitu Jadi keliatannya tuh kayak Cakep gitu Mahal Terus kita buka ya Ini belum pernah aku coba Ini bakal jadi first impression aku Dan seperti biasa Kalau first impression ya Aku review apa yang aku liat ya Dan aku juga akan update kalian setelah memakainya 3 jam atau 4 jam atau 5 jam gitu Nanti aku bakal update juga kalian Oke, setelah dibuka Tuh Aduh, gatel Sorry guys Dibuka itu dia kemasannya gold gini Super cantik banget menurut gue Kayak super mewah gitu Tuh Kayak bener-bener super mewah Oke Yang setelah aku pake itu shade 03 Petal Ini shade medium gitu Tuh Jadi dia kayak gini Dalamnya Ada kaca Terus dia spawnnya itu airdrop Tuh Kemudian airdrop Aku gak bakal pake sponsnya Aku bakal pake beauty blender aja Jadi dalamnya seperti ini Ini shade nomor 03 Kita buka ya Oh my god Interesting sih Karena skintifik itu skincare ya Tapi kok dia bisa mengeluarkan cushion gitu loh Aduh, muka gue jadi keliatan gede banget Gue mundurin dulu bentar ya Nah, kan cakep gitu Nah Kan cakep Ya kan Guys, ini bukan niat-niat ya Tapi gue mau cerita dulu tau gak sih Kenapa gue gak buat video-nggak buat video terus Karena gue tuh kemarin sempet sakit Sebenernya Sempet sakit gimana ya maksudnya Sakit Nah Terus tuh Apa namanya Kalo gue sakit Terus gue gak mau tuh Gue kayak gak bisa buat video Bener-bener otak gue tuh Seret gitu loh Oke Nih Langsung coba aja ya Ini udah prep udah pake primer juga Jadi tenang ya Jangan heboh Kemarin soalnya apalagi gue nge-regul Lanskrim tuh Banyak yang nanya Pake deep prep dulu gak skinnya Deep prep guys Gue selalu prep skin kalo mau makeup Oke Kita coba pake Bit Planner Wow Coverage-nya tebal Aku udah lama loh gak makeup Jujur aku udah lama gak makeup Wow Coverage Ini tuh nomor 3 Jadi dia ada 5 warna Ini nomor yang medium Sebenernya kalo disini tuh pas sih Sebenernya sama kulit aku Untuk Kalo di kamera sih bagus ya Sebenernya agak problematik gitu Kalo sama Apa namanya sama Contaction Kalo di foundation Cushion gitu Hmm Jaren-jaren ada Yang bisa cocok Oke Oke Bentar ya Ini pake setengah-setengah dulu Biar kalian bisa liat Ini sekali Tag doang ya guys Tapi aku harus jujur sih Ini full coverage banget Tuh Ini endorse-nya gitu Akhirnya aku tidak perlu Mencari-cari cushion lain Siapa yang Siapa yang Tau endorsementnya Skin Dific di tiktok Kalo gitu tuh dia Akhirnya aku tidak Mencari cushion-cushion lain Oke Betul So far so good sih Tuh Aku suka Kayak Covernya oke Kita harus cek pake Cacing lebih besar Karena kalo Cucing tuh gak keliatan Oke loh Oke loh Di kamera oke gak sih Oke kan Tuh Tuh Oke loh Hmm Surprise loh Surprise loh Oke loh Bentar Kita pake dulu sebelahnya Sama Kayak Cuman pake Satu celup gitu Wow Isinya berapa mili ya 12 mili Digit banget sih Harganya Rp150 ribuan Wow Surprise loh Hmm Aku bakal swatch juga Di tangan Untuk nunjukin ke kalian Warnanya Tuh Warnanya Dan untuk ngasih liat ke kalian Apakah dia oxidize Apa enggak Oke Wow Dibagain Itu bener-bener Halus banget Hmm Aku gak bohong Dibagain hidung Halus banget Biasanya tuh Kalo Kusin-kusin yang kurang bagus Itu dia bakal Crack dan peci Dibagain hidung aku Tapi dia bagus banget Kayak Wow Guys bagus Jujur Gue gak bisa bohong Ini bagus Tuh Tuh Hmm Coverage-nya mantul Coverage-nya itu Aku gak bisa bilang Yang full banget Aku bisa bilang Medium to full Tapi mantul banget Ini menurut aku Pas banget Terus di kulit Hasilnya bagus banget Dipor Bener-bener gak Nyangkut-nyangkut Dipor Di bagian hidung Seperti aku bilang Bener-bener Flawless Oh my god Kayak Sudah lama Tidak makeup Terus dapet produk Yang Oke gitu loh Kayak Gue gak expect Ini bakal sebagus ini Transfer masih Transfer sih Tapi Cakep banget Gitu loh Oke Wow Hmm 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 Cakep guys Cakep Ini gue selesaiin dulu ya Makeup gue Nanti setelah selesai gue review Gitu Oke Kesimpulannya Terus Setelah gue review Nanti Berapa jam kemudian Atau nanti setelah ini tuh Udah berapa jam kemudian Gitu Ya Nanti tungguin ya Oke Hmm Tapi so far so good First impressionnya bagus Terus Ini oke Warnanya juga Cucok Terus di muka juga cucok Nanti kita liat dulu Abis ditimpang makeup yang lain Apakah ada tetap bagus Atau ngga Gitu Oke Oke Jadi aku mau review Kesimpulan dari produk Dari Skintific Yang udah aku pake tadi Oke Yang pertama So far so good I really love Finishnya Di wajah aku Hasilnya tuh bagus banget Tapi kurangannya adalah Dia sangat oxidized Lihat warnanya Warnanya Apalagi First apply itu Lihat Jadi gelap banget Warnanya tuh oxidized banget Yang kedua Menurut aku Dia itu Matte banget Jadi dia bener-bener Matte banget Buat kalian kulitnya Kering Pasti akan ngerasa ini Kering banget gitu loh Kayak matte banget gitu loh Jadi bener-bener Kalo kalian pake ini Kalian harus pake Primer yang hydrating Jadi bener-bener Makeupnya Skincarenya harus Diprep banget Dan Pake primer yang hydrating Karena ini matte banget Aku kayak bener-bener Kerasa Kering banget gitu loh Tuh Kayak kering banget Tapi hasilnya bagus Sebenernya Kayak Gue suka banget Tuh hasilnya Kayak Bener-bener Gak ada Crack-crack sama sekali Pokoknya Di wajah tuh jadi Bener-bener bagus gitu loh Untuk transfernya Aku belum tau ya Bentar aku coba Enggak sih Kalo transfer tuh Enggak Kalo transfer sih Enggak Tapi menurut aku Dia oxidize Kekurangannya oxidize Sama dia terlalu Matte Buat aku Tapi hasilnya So far So good I really love it Harganya 150 ribu 12 mili Aku gak tau ya Worth it apa enggak Tapi untuk hasilnya sih Worth it ya Kalo worth it tuh Harga itu kan Tergantung orang ya Tapi menurut aku ini worth it Worth to buy Tapi kalian harus tau ini Kalo kalian beli Mendingan beli yang satu Tingkat Di atas kulit kalian Karena dia bener-bener Oxidize-nya Parah Pol Dan kalo kalian kulitnya Kering Kalian bisa Campur dengan oil Atau kalian pake Moisturizer atau primer Yang lebih high dating Oke So far so good I really love it Menurut aku Aku bisa kasih skornya itu 8,8 Dari 10 Aku suka Tapi kalo Aku berharap Mereka keluarin yang kayak Lebih diwi-nya lagi gitu loh Tapi gak yang sampe diwi gitu loh Nah kalo ini tuh Terlalu matte buat aku Tapi so far so good I really love it So ya Gitu aja Review-nya Semoga kalian paham Dan semoga kalian suka Hasil makeup aku hari ini Thank you so much for watching See you on my next video Jangan lupa di Like Di share Di depan notifikasinya Bye